Selamat pagi ibu-ibu di seluruh Indonesia Semoga sobat hampir di rumah selalu diberikan kesehatan satu Indonesia bilang amin Amin Saya mau salam-salam buat ibu-ibu yang ada di Sulawesi Utara Menado Keren Elano, dari kemarin tuh lu salam-salamnya buat ibu-ibu Terus kita paham temen lu, ibu-ibu gak ada yang bapak-bapak sih Kalau aku mau salam-salaman sama temen aku yang lagi ada di Makassar Siapa? Namanya Masar Masar Sungkar King Nasar ini sekarang lagi di Makassar Dia sedang merilis sebuah single terbaru, lagu terbaru Judulnya? Kita akan bocorin sekarang Judulnya gak boleh dikasih tau, tapi liriknya aku tau Apa? Stop kau mencuri hartaku, hartaku Stop kau mencuri hartaku Tapi itu keren loh jadi FVP Tapi itu jadi wacana buat kamu Kenapa? Mendekati aku, stop kau jangan curi hartaku ya Wih ingat, tidak semua Kau yang memulai, kau yang mengakhiri Tidak semua harta itu dilihat dari materi Wih Betul Harta itu bisa dilihat dari hati Nah Ya kan ketulusan Sama seperti pagi hari ini Kenapa? Kalau aku, kamu khusus materi Oh kamu ke aku materi? Ya Ya kamu ngimpi kalau begitu Tapi pagi hari ini kita akan bertemu dengan cowok-cowok yang sangat luar biasa Sama seperti tema kita pagi hari ini Tema kita Sangat bahagia Betul Tema kita pagi hari ini adalah Cowok 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 Ngakakannya sebreh Jadi itu tulisannya cowok-cowok kece yang Cocok Cowok-cowok kece itu temanya Ya Lu juga cowok-cowok Tapi kalau lu cocoknya Temanya cowok-cowok kece yang berbahagia Itu Maaf ya Eh tolong dong jangan dimarahin dia sudah tua kasihan Silahkan ketemu nih cowok-cowok kece di pagi hari ini ya Sobat Ambihan kita akan langsung panggilkan cocok yang pertama Cowok kece yang pertama Dia cowok kece tapi sama dengan sekarang selalu kalau kita lihat tampil awet muda Dan sekarang ini menjadi pejabat daerah di Kabupaten Bandung Bukan, bukan Lu aja salah Makanya giving dong Oke guys, cowok kece yang menanggapnya Karena sudah memiliki keluarga besar dan sangat mencintai istrinya Setia sama istrinya, bertanggung jawab terhadap istrinya Dia adalah Adi Syakir Nih, cocok yang pertama cowok kece yang pertama Iya, ya ampun Alis Syakir, kamu tuh tingginya berapa ya? 191 191, wow Gue kayaknya cocoknya yang tinggi Maksud kamu apa, Wi? Kamu lihat cowok tinggi dikit, bilang cocok Alis Syakir ini tinggi banget ya Tinggi sekali loh Lu juga tinggi, tapi lu tingginya wiknya yang tinggi Sanggulnya yang tinggi Oh iya, kita baru-baru mau mau mengucapkan Bertiga, Wi, satu, dua, tiga Kita bertiga disini mau mengucapkan Terima Sampatunya bagus Alis Syakir, terima kasih banyak sudah mampir ke sini ya Sampatunya berarti gede banget ya Tapi ngomong-ngomongin sepatu tuh sesuai seberapa ya? Ini biasanya 4,4,5 ya Oh iya, bener, gede, gede Sama kayak dia juga 4,5, yang kanan, yang kiri 4,6 Kita mau kasih lihat dulu ini Alis Syakir yang berbahagia bersama dengan istrinya Iya, tapi kemarin ternyata Alis Syakir istrinya saling sindir dengan mantan pacar Alis Syakir Saling sindirnya apa sih? Kenapa sih saling sindir? Kita kasih lihat yang satu video ya Marjin tuh cantik banget ya Tapi citra kirana juga cantik sih Cantikan margin lah Cantikan margin? Iya dong, cantikan istrinya dong Iya, iya bener dong Tapi kalo citra kirana nonton terus kamu bilang cantikan margin gimana? Lah emang bener kan menurut aku cantikan istri aku Nah betul suami tuh begitu Iya, tapi kamu juga cantik kui Beneran lebih cantik kalo kamu diem gak ngomong Tapi ya Alis Syakir itu kan ada netizen melihatnya menduga itu saling sindir Kalo kamu menangkapnya gimana? Gak sumpah, gue baru tau nih yang kayak gini gue baru tau Tapi kalo menurut gue sebenernya gimana pendapat orang aja sih sebenernya Tapi yang gue tau margin tuh orangnya gak suka nyindir-nyindir gitu deh Jadi itu gak benar sebenernya? Enggak sih kalo menurut gue Tapi orang itu pendapat orang aja Tapi hubungannya dengan mantan sendiri, istri baik gak? Ya walaupun gak kena satu sama lain ya kalo margin sih pribadinya baik banget ya Maksudnya orangnya lampang-lampang aja selama ibaratnya siapapun itu mungkin Selama kita gak dicolek ya ngapain jadi ngurusin urusan orang gitu Selama kita gak dicolek Mohon maaf Gak ada yang mau nyolek juga, Wi Alis Syakir mohon maaf ya Kesian sebelah kanan juga host boleh kisir ke kanan dikit ya Enggak, kalo di tengah tuh kayaknya gimana gitu Udah di tengah aja Tapi hubungan kamu sendiri sama mantan pacar kamu sama Citra Kirana gimana hubungannya? Baik-baik aja lah kayaknya emang tidak ada masalah apa-apa sih Enggak pernah ada persetuan sama margin juga? Enggak ada, enggak ada Kamu masih follow Citra Kirana gak? Enggak Alasannya kenapa? Karena emang gak aja kan, setiap orang tuh punya cara masing-masing ya Betul Jadi kalo menurut gue kalo misalkan kalo gak follow ya sebenernya itu bukan kayak suatu permasalahan untuk kita cari musuh sih, enggak juga Kalo Citra Kirana masih follow kamu di Instagram? Enggak tau sih Oh gak tau, kamu bukan orang yang suka ngecek-ngecekin dia ya? Enggak, enggak pernah Kamu suka ngecek-ngecek ya saya? Ya aku suka ngecek, kenapa emang? Pantesnya kamu marah-marah mulu aku nge-follow si Aldi Tahir Heee, masa sih Rian sampai kesana? Aku sih gak apa-apa kamu mau follow-follow Aku mau kamu follow siapa gak apa-apa yang penting hati aku yang tetep kamu following Tapi kalo buat seorang Ali Syakib sendiri, ketika melihat akhirnya netizen dengan segala macem asumsinya Kamu berpikirnya seperti apa? Ya kalo mungkin gue orangnya cuek banget ya, menurut gue sebenernya itu bukan hal penting sih Malah gue baru tau banget pas disini tadi, hah singgung-singgungan soal apaan nih? Oh ya? Oh jadi gak tau sama sekali? Gak tau sama sekali Sekarang mas udah tau kalo mereka ada masalah gimana nih? Enggak sih, kalo menurut aku sih Belum tentu masalah juga Mereka fine-fine aja, oh berarti bukan masalah? Enggak, mungkin itu asumsi netizen Tiktok kan biasanya suka ada aplikasi-aplikasi yang kayak gitu-gitu doang kan? Kita mau kasih lihat dulu, ini ada satu video boleh kamu lihat Sobat Upjar juga lihat dan kamu tanggapi nanti ya, kita kasih lihat video dulu Yang satu bilang, kamu belum move on Yang satu bilang, cantikan aku Gitu kan, jadi kalo misalnya ngomongin soal belum move on Pasti seolah menyindir seseorang yang pernah ada dalam hidup kamu Misal, framing netizen atau mereka asumsinya kan seperti itu ya? Ya kalo gue pribadi sih, itu kan framing netizen aja ya Gitu loh, lagian kan itu di Tiktok kan aplikasi kan? Lagian suaranya bukan suara asli Cuman emang kebetulan mungkin timingnya Marjin lagi bikin juga Mungkin dia juga lagi bikin juga, jadi kayak disangkut-sangkutin aja Ini kita kasih lihat komentar dari netizen Silahkan po netizen, kamu baca Ha, 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 ha Ternyata semua sama Abis... Viti, video Oh, Viti Marjin keluar, Viti Ciki Jadi kayak bales-balesan Wow Demi apa yang Viti yang sebelah barusan lewat? T, B, Ma Viti tetangga lewat jadi siga, sindir-sindir, kil, ayaan Oh, ini orang Sunda nih Demi apa di atas video ini, Viti nya kakak Marjin Jadi kayak bales-balesan gitu Kamu ngeliat komentar-komentar netizen tuh Akhirnya mereka berasumsi, asumsi-asumsi liar seperti itu Iya, tanggapan liar dari netizen tuh gimana? Kalo gua pribadi sebenernya tuh biasa aja Asal kitanya ga usah nanggepin lah Aku sebagai netizen nih, kalo memang biasa-biasa aja, kenapa waktunya bersamaan? Bener juga Nah itulah yang Ali bilang kan, emang kebetulan Sekarang logikanya, kok bisa barengan toh follow-followan mungkin engga Padahal Ali juga ga tau kan Mungkin karena emang timingnya Mungkin ga follow tapi ngecek toh Nah kalo itu ga tau deh, kalo Ali kan soalnya ga kayak gitu Mungkin karena emang kebetulan aja Dan istri pasti ga kayak gitu juga Berapa lama pernikahan bersama Marjen? Ya, Ali waktu itu... Tiga tahun Engga dong ga nyampe Oh dua tahun 2021 Februari Berarti mau dua tahun nih Mau antara Mau dua tahun Marjen tuh kalo ada apa-apa pasti cerita Tapi dia selamanya lempang-lempang aja ga ada sih Dia ga pernah cerita apa gitu Misalnya sedikit curhat Misalnya tentang masa lalu kamu Kita tidak menyebut nama ya masa lalu Kamu kan bisa siapapun Ga pernah cerita apapun misalnya Atau nanya Maksudnya nanya masa lalu gua Iya Atau nanya masa lalu atau sudah diceritakan dulu masa lalunya Engga sih engga Maksudnya waktu emang gua dulu Waktu lagi pacaran sama Sama Marjen Pada saat itu gua emang Maksudnya gua kasih tau dia Mungkin masa lalu gua ada Plus minusnya Segala macem Lu mau terima apa engga Dikasih tau ga ceweknya ini-ini Ini-ini Engga sih Kalo misalnya sampe nyebut ini berapa lama Ya engga lah Maksudnya pokoknya intinya punya Punya masa lalu Punya mantan Intinya lu tau kan Tapi setelah kita menikah Yaudah kita liatnya ke depan Jangan liat ke belakang Bener Liatnya ke depan Jangan liat ke belakang Tapi kamu mau bilang apa Sama netizen Yang berasumsi bahwa terjadi sesuatu Dengan sindir-sindiran Yang diduga sindir-sindiran Di media sosial Ya kalo kata Ali mah Kita sebagai netizen Harusnya lebih bijak aja sih Maksudnya gak sampe Ada hal-hal yang mungkin Kebetulan Yang tidak disengaja Malah jadi Dibikin kayak Situasinya tuh jadi kayak gimana Mendingan kita Nanggepinnya harus lebih dewasa aja sih Ini semua karena idenya Dewi Persik sih Dia yang ngomong gini Kok gue Dia yang bilang sama produser kita Kayaknya mereka ada apa-apa deh Kayaknya ada apa-apa deh Lu kan yang bilang Enak aja lu Lu kan acara gosip Tapi ya buat Alisha Aqib Kita tuh happy loh Ngeliat kamu sama Marjin Thank you Dikaruniai baby Lucu banget baby Gusel Ini cakep banget Ya Allah Umur berapa sih sekarang baby Gusel Mau sembilanan bulan Tapi percaya gak Dia tuh Kayak papanya banget loh Dia tuh disangkanya Bayi laki-laki Awalnya tuh kalo misalnya komen tuh Ih cakep Jadi kan pernah waktu itu Lagi video sama anaknya Nabilah Temennya nyokap kayak Ih yang satu cakep Satu cantik Padahal kan baby Gusel A baby girl ya Iya kayak waktu aku bayi juga Kenapa Orang-orang pada Orang-orang tuh pada bingung gitu Pada bilang Ih kok cantik banget sih Padahal Karena pada waktu bayi lu dipakein weekendnya ya pak Iya Jadi orang tuh memingungkan Tapi Gimana sih kamu kalo Pas denger orang bilangnya Wow ini kayak Barbie hidup nih baby Gusel Iya Ya Alhamdulillah Sekarang gimana rasanya Punya anak Punya istri cantik Punya anak cantik Lengkap ya Sudah berkeluarga udah lengkap Lebih enak membujang Atau ketika sudah punya istri dan anak Lebih enak udah punya istri Kayak apa ya Kayak sekarang sekarang tuh Kalo menurut gua keluarga itu jadi penenang sih Oh gitu ya Jadi gua Alhamdulillahnya gua sekarang tuh kayak gak bisa Terlalu lama jauh dari keluarga Juhi Keluarga tuh jadi penenang Makanya gua Kamu kan tadi nanya sama Alisyakim Enakan membujang atau udah menikah Sekarang aku balik nanya sama kamu Enakan masih single apa waktu udah nikah Enakan gua jadi tulang rusup Jangan jadi tulang punggung Mereka Mereka suka curhat memang kalo disini Iya apa apa Baby Guzel usia berapa sekarang tadi Dia tanggal 1 9 bulan 9 bulan Kamu mulai perkembangannya seperti apa Alhamdulillah ya terus Apa kayak Dia aktif aja sih Terus dan Alhamdulillah juga dia tuh jarang banget nangis Oh ya Nama lengkapnya siapa Guzelim Araceli Alisyakim Siapa Guzelim Guzelim Araceli Alisyakim Panggilannya apa Guzel Guzel Lucu Apa artinya nama lengkapnya itu Gu kemarin inget tapi sekarang lupa Bapaknya sendiri lupa apa Enggak waktu di wasser gua inget Dipanggilnya Guzel 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 Jadi kurang lebih artinya apa Guzel Itu masalah tuh Kalo masalah ada surga sama cantik apa gitu Gua lupa Katanya mas ini orangnya lebih posesif Ke anak dan juga ke istri Bener gak sih Dibilang posesif sih enggak Cuman gua mungkin kayak gimana ya Contohnya gua tuh tipe kalo orang Kalo misalkan anak gua sembarangan digendong orang yang gak kenal Gua pasti cemberut Protektif Cemberut Lebih keprotektif Iya protektif Iya Jadi artinya kan sekarang lagi jaman covid kan Iya Betul Iya bukan gimana Cuman takutnya kalo misalnya Naozu bila mizali kenapa-napa Kita pengen ngomong apa Bukan kita sombong Iya iya itu salah satunya Terus Ya paling kayak Lebih Kayak digigit nyamuk aja tuh Udah kayak Udah bete Pasti nyalainnya ke margin Kenapa bisa sampe digigit nyamuk Sebarat kan sungguh gak ada yang tau kan Iya 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 Kayak gitu Jadi lebih mikirin aja gitu Iya lebih Tapi fotonya tuh lucu banget ya By the way Siapa tuh yang punya ide dikasih wig gitu Haa Ya dia cokel lu kak Iya Nanti mungkin boleh ketemu Jadi omnya boleh kasih pinjem wignya dia ke baby kusen Iya Boleh 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 Jadi lebih kayak lebih pengen sama keluarga aja sih Jadi kayak Ali sama margin tuh kayak punya program Eh bukan program sih Maksudnya jadi Pokoknya dalam seminggu sekali itu kita harus punya kayak family time gitu Entah itu kita cuman lunch atau dinner Pokoknya kita harus kayak jalan bareng-bareng gitu Iya apalagi ada baby ya Iya baby kusenya Jadi pokoknya seminggu Dalam seminggu itu mau sekali mau dua kali Pokoknya harus ada kayak makan bareng jalan-jalan Aku pengen gitu sayang Kenapa? Ya pokoknya nanti kalau kita Ya semua dari oboh ya Eh jangan kamu jangan omong panjang dulu sama aku sama suami kamu aja lu sedang putusan belum loh Wih Sabar dong Yaudah nih gak jadi deh Kan baru tanggal satu wih Tiga lima di yang tua apalagi dia Tiga lima Apa ya Kayak Sebenernya sih kalau gue pribadi Gue menganggap tidak ada perubahan dalam diri gue Tapi Gue juga kayak berpikir juga Kayak yang tadinya gue egonya lebih besar Sekarang harus gue lebih kurangi Terus gue tuh sebenernya tipe kalau orang Termasuk orang yang temperamen banget gue tuh orang Oh Temperamen sebenernya Maksudnya temperamen tuh gini Kalau temperamen tuh gini Maksudnya udah tau hal yang gue gak suka jangan lo lakuin gitu Tapi bukan yang dikit-dikit marah nggak Iya Jadi sekarang lebih kayak Tenang Tegas berarti maksudnya ya Tegas Sekarang dengan adanya keluarga dengan adanya Marjin dan juga Baby Guzo lebih cooling down Iya iya pasti Lebih tenang lagi gitu ya Tapi kadang-kadang kayak Marjin tuh suka kayak Miss juga Kadang-kadang aku ngomongnya sebenernya biasa aja gitu Kayak kamu jangan kayak gitu dong sayang misalkan Terus dia menganggapnya kadang eh kamu jangan kebentak aku dong Loh siapa yang kebentak gitu Baru ketemu kamu Marjin belum ketemu Dewi Persi kaget Dia udah kenal sama gue dong Iya Marjinnya belum Mereka kan pasangan yang sangat ini ya Maksudnya serasi banget Kamunya ganteng banget Barjinnya cantik banget Betul Pernah gak sih ada masalah cemburu-cemburuan gitu Dalam rumah terus marah-marahan gitu Enggak sih Alhamdulillah Enggak ya Enggak Karena mungkin Gue tuh orangnya Yang itu gue bilang gue orangnya cuek Maksudnya kayak Ya Kalau kamu enjoy dengan kehidupan kamu ya Kamu sama temen-temen kamu mau main Pokoknya apapun yang terjadi kamu bilang sama aku Misalnya jalan siapa mau kemana bilang yang penting aku tahu Gitu aja sih Masih sering tuh kalian main masing-masing sendiri dengan temen-temen masing-masing Masing-masing Malah kadang-kadang aku suka kesian sama dia Dia kan kayak di rumah terus Malah aku sering bilang sama dia kayak Kamu main gak sama temen-temen kamu kemana di rumahmu Malah disuruh main ya Iya Aduh senangnya Tapi kan beda kalo udah ada anak kan fokusnya ke anak ya Tapi ini kalo ngomongin soal anak lagi ketika akhirnya Ini kan pilihan masing-masing ya untuk memposting wajah anak Apalagi kamu public figure Marjin juga public figure Kemudian punya anak yang sangat lucu sekali Ya baby goosell Kamu sering posting di media sosial Ada sempet ketakutan gak sih misalnya Foto anak disalahgunakan oleh Oknum misalnya Yang tidak bertanggung jawab Sebenernya kalo aku pribadi sih aku gak ada kepikiran takut Ibaratnya disalahgunakan sama Oknum Cuman kan kadang kalo misalnya di Islam itu Atau orang tua kan selalu mengatakan hati-hati Kena penyakit ayin-ayin itu kan Yang dari mata orang ngeliat atau syari Betul Tau gak penyakit ayin itu apa Apa? Misalkan kita itu tidak boleh bermesraan terlalu dalam dengan suami Artinya gak boleh memamerkan lah Ibaratnya kayak misalkan kita nge-post aja Kalo misalkan orang kayak gak suka tuh Ibaratnya dari dalam hati mungkin ada doa-doa kayak gimana Ya kita bisa kenal Ibaratnya kita udah bener aja masih bisa dibilang salah gitu apalagi kita salah Makanya kadang-kadang suka ada hashtag kan yang Masya Allah Tabaraka Allah Iya Buat seorang Ali Syakib kita mau kasih liat ini satu artikel ya Boleh kamu tanggapi artikel yang satu ini Ali Syakib dan istri ingin jadi sosok sahabat bila sang putri sudah dewasa Sosok sahabat yang seperti apa sih? Kamu emang kepikirannya seperti apa nanti kalo dia sudah dewasa? Jadi pengen aja sih kayak ngeliat orang-orang zaman sekarang juga kan anaknya sama orang tua itu udah kayak temen Jadi lebih cerita lebih terbuka aja Tanpa mengurangi rasa atitudenya kebanyakan ke orang tuanya Maksudnya kayak pengen aja jadi kalo apapun yang terjadi udah cerita segala macem Kayak aku juga udah kayak sama margin dari segi kita tutur kata aja tuh harus kita bener-bener tuh dari sekarang tuh udah diajarin gitu Maksudnya kayak contoh kayak ngebahas misalkan ntar anak kalo misalnya udah bisa ngomong gitu Kayak kita ngasih baju aja tuh kita gak boleh kayak kamu harus pake baju ini ya gak boleh Jadi kita tuh harus kayak ngasih pilihan ke anak kayak kamu pengen pake baju apa Wow bagus sekali Jadi kamu udah merencanakan seperti itu ya? Iya maksudnya contoh seperti itu aja sih sebenernya Apalagi yang sudah direncanakan jika memang nanti dia beranjak lebih dewasa Apalagi sih yang udah kamu obrolin sama Margie? Kayak sekarang sih yang deket-deket baru sekolah ya Soalnya katanya udah daftar sekolah aja ya Ngantri ya? Ngantri ya betul Tiga tahun, lima tahun mungkin dari sekarang ya Betul, betul Jadi rencana masih sekolah Pokoknya contohnya kayak gitu aja sih kayak Tapi kalo dari kamu sendiri ada rencana untuk nambah ngomongan lagi gak sih? Aku sih sama Margie ini jelas ada Mungkin pas setelah Guzalim umur dua setengah tahun baru kita ibaratnya baru mau program punya anak Sekarang umur berapa? Sembilan bulan wih udah dijawab wih Maaf ya namanya juga pagi-pagi maaf Eh biar kalian semangat dong Semangat dong Semangat dong Orang tegang teruk Ini penonton di rumah biar mulai biar liat kita Ya lu yang melek orang udah dikanyain sama gua tadi udah dijawab juga Oke buat Alisha Aqib Mau bilang apa sama baby Guzal Sekarang dia masih kecil Tapi kita yakin tayangan ini suatu saat nanti pasti dia menyaksikan ayahnya sebagai cowok kece Iya betul Menyampaikan isi hati untuk baby Guzal Yang jelas Makasih juga Karena kehadiran Guzal kan udah membuat aku tuh jadi sosok seorang ayah Terus semoga kamu ntar ke depan bisa kayak apa ya Bisa Membagakan orang tua Terus yang jelas berguna bagi orang banyak Iya Amin Sama Kayak sebenernya Aku minta maaf juga kalo mungkin Aku masih banyak minus-minus Kadang lucu juga sih kayak Misalkan aku lagi berdua gitu sama Guzal di kamar Aku suka kayak Ngelus-ngelus dia gitu Kayak suka ngebisikin gitu kayak Maafin papa ya kalo papa ada salah gitu Maksudnya kayak Kalo gua tau anak gua bakal kayak gini Mungkin gua bakal jadi Gua pengen jadi pribadi yang lebih baik Kamu keliatan begitu terharus sekali ya kalo ngomongin soal baby Guzal Iya Arti dia buat kamu Segalanya lah Segalanya lah Kayak apa ya Yang Lili tadi bilang gitu kayak Keluarga itu kan penenang Sekaligus kayak charge gitu Jadi kita Mau si capek apapun Pas ngeliat keluarga tuh kayak Oh ternyata apa yang gua lakuin tuh gak sia-sia Luar biasa ya Iya Nyangka gak sih Menjadi seorang ayah seperti sekarang Kenapa? Nyangka gak menjadi seorang ayah Nyangka sih cuman kayak Gak Gak nyangka punya anak kayak Guzal aja ya Cantik Guzal terus Punya istri yang baik juga Kayak Marjin Ya Alhamdulillah Kalo hidup Alisha Kip tanpa mereka sekarang ini Akan seperti apa? Nah itu sih amit-amit gak kepikiran sih Kayak sekarang aja gitu Kayak misalnya gua pulang ke rumah orang tua gitu Pulang ke rumah orang tua Gak ada anak, gak ada istri Kayak jadi gelisah aja gitu Jadi pokoknya kayak pengen deket-deket keluarga aja Luar biasa ya Charge ya Cinta yang murni ya Cinta yang murni Cinta sangat murni Apalagi kan anak perempuan itu katanya adalah Lebih dekat dengan papanya Betul Papanya adalah cinta pertama bagi soal anak perempuan ya Tapi ngomongin soal cinta kita mau kasih Lihat juga pastinya buat Sobat Amyar di rumah Kalo memang kedekatan seorang Alisha Kip dengan Guzal bisa menulukan hatinya Gimana sih kita ngeliat sosoknya Kayaknya kan macu banget gitu Kuat banget Iya kan Tapi ternyata kalo ngomongin soal anak tuh Meleleh Anak Meleleh juga ya Manusiawi tuh Karena gua mungkin deketnya sama nyokap gitu Deket jadi Ya gitu aja gua deket banget sama nyokap jadi kayak Kalo misalnya gua gimana-gimana Gua flashbacknya ke nyokap sih Gitu Gitu Kayak apa ya Gua gak mau nyokap gua kayak disakitin gitu Maksudnya gua gak mau nyokap gua dibikin gak enak Entah dari segi kata-kata atau gimana Itu aja sih Kalo gua apapun yang terjadi Gua pengen ngasih yang terbaik aja buat keluarga gua buat anak gua Gitu Satu kata Dari Ali Syakib Untuk Guzal Segalanya lah buat gua Gitu segalanya buat gua Berkah Segalanya karena seorang ayah juga akan melakukan segalanya untuk buah hatinya Kita akan kembali sesaat lagi tetap pagi-pagi Tengah 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 Selamat datang, kita punya cowok kece berikutnya di segmen kali ini Kita akan hadirkan cowok kece yang tampil selalu awet mudah dari di dunia Terima kasih, terima kasih Rian Ibram Bukan elo awet mudah dan dia adalah seorang Cowok kece Dengan seorang penyanyi dangdut. Oh, penyanyi dangdut yang jual minyak wangi. Oh, siapakah dia? Kita akan hadirkan di pagi-pagi ambiar. Ini dia, Syarul Gunawan. Terima kasih. Kalau sudah punya jabatan, wakil bupati itu bisa joget gak sih? Boleh joget gak? Oh, bisa. Bisa banget. Coba. Musik, pelan, lapar, lapar, let's go. One, two, three, more. Oh, beda. Kerjaan gue begini ke pasangan, kan joget dulu. Kalau belum jadi wakil bupati kan goyangnya so. Tapi kalau udah jadi wakil bupati, agak pelan dikit gitu ya. Oh, setengah jadi wakil bupati, kayang. Waduh, alhamdulillah. Sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Coba kalau jadi wakil bupati, kita manggilnya di sini apa dong? Kita bingung mau manggil A-A atau Bapak atau gimana enaknya. Gak usah ada yang berubah. Biasa aja, A-A aja. A-A, A-A, A-A. A-A, A-A. Oh, iya, iya. Inget suami ya, manggilnya A-A, ya. Oh, enggak. Ada A-A Rafi, ada A-A Siabaja, kan orang Sunda. A-A, kamerame. Kita mau lihat buat sobat ambiar ya. Seorang wakil bupati Kabupaten Bandung. Lama sendiri, tapi sekarang katanya A-A Syarul Gunawan. Dikabarkan dekat dengan seorang wanita penyanyi dangdut. Apakah penyanyi dangdut yang satu ini akan menjadi istri dari wakil bupati Kabupaten Bandung. Kita kasih lihat yang satu ini. Apa sih, A-A, dekat sama adik aku? Ya, sama Ayu sih dekat. Dekat dalam artian ya aku menganggap dia adik aku ya. Dan juga pernah cerita banyak hal. Terus bagaimana nyekolahin ke Bilkis, ngasih referensi ke aku. Kalau sekolahnya A-A gini, 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 gini. Ya, enak, nyambung. Itu biasa kan cuma cuawakan aja gitu ya. Nyambung, terus ada sempat aku juga ya ketangkep sama temen-temen. Sempat jadi Asprinya, Niu? Kalau Asri kan A-A kamu. Aduh. Gue ikutan. Gue ikutan. Aku gak nyangka. Aku gak nyangka. Wakil bupati bisa memberikan skagmat untuk seorang yang beres. Wih, 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 maksudnya untuk. Kamu yang nanya sih, kamu jangan nanya-nanya gitu. Maksudnya Bapak apa ya Bapak ngomongin itu? Ya kan Asri-nya memang gue ada di dulu. Bukan asisten pribadi, mohon maaf. Kita harus klarifikasi. Mantap, manager pribadi. Oh iya. Enggak, soalnya dia nanya sih. Iya, bener, A. Wih, kan gak semua pasangan bisa dijadikan asisten pribadi ya. Iya. Iya, bener. Kalau asisten pribadi, asisten pribadi ya ada lagi dong. Tapi gimana sih mulai dekatnya dengan seorang Ayu Ting Ting? Mulai dekatnya itu sejak kapan? Sejak waktu itu aku beberapa kali ikut Brownies. Bahkan aku waktu itu minta. Sama kreatifnya, eh kapan gue ini lagi? Karena setelah ada komunikasi di telepon yang cukup intens, kok lama ya aku gak diundang-undang lagi gitu. Waktu itu kan lagi di Bandung untuk kampanye. Tapi itu masih terus kampanye. Ya mungkin karena kesibukan dan sebagainya. Aku juga lihat kuat gak ya dia dengan aku yang masih nge-build diri di politik. Yang memang masih banyak hal yang harus aku fokuskan. Sementara kan Ayu sudah, wah sudah sangat inilah gitu ya. Aku ngeliat juga sampai ke soal aset, dia punya ini, 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 ini. Ah gue, wah kayaknya malah lebih kurang dari dia. Ah gue mundur deh. Kenapa ya? Sebentar-sebentar, aku agak penasaran. Kenapa sampai, satu, sampai menghitung aset. Kedua, ada perasaan ketakutan. Dia takut gak ya dengan gue yang masih nge-build, masih membangun semua ini? Emang seserius itu ya? Apakah Ayu Ting Ting memang benar-benar tipe untuk seorang Syahrul Gunawan? Karena menurut aku menyenangkan ternyata orangnya. Telawak, iya. Terus juga ya penyanyi dan ya di luar dari yang orang ngeliat dia tampilannya seperti itu. Tapi hatinya... Baik. Ya, ya, aku menangkap itulah. Pribadi yang menyenangkan ya? Pribadi yang menyenangkan dan aku simpatik dengan perjuangan hidupnya membesarkan anak seorang diri gitu ya. Terus juga tough untuk menghadapi penilaian orang dan lain-lain. Ada rasa simpati. Ada rasa simpati ya? Saking simpatinya salah tingkah ketika ketemu sama Ayu Ting Ting. Kita mau kasih lihat yang satu ini buat sobat Ambi. Kalau barusan ngomong gimana dong, kenapa? Iya. Aduh, iya... Yan, iya doain sajalah bagaimana kamu... Pilih yang bener. Sebentar, apa? Pilih apa, Wi? Enggak, soalnya jangan banyak memilih. Ayu Ting Ting itu udah bener. Gitu ya, Wi? Setunjuk si Ayu tuh memang bener banget. Pilih yang bener. Ada kaca gak disini ya? Mana ada kaca gak? Kan bener. Buat aku, buat aku, buat aku. Seorang pejabat itu gak mungkin gak dicintai banyak wanita. Bener. Gini ya, dengan kata pejabat itu sebenernya aku agak kurang nyaman ya. Karena sebenernya semangat aku untuk bisa masuk ke dunia politik itu karena kebijakan dan apa yang menjadi masalahat buat masyarakat itu kan mau tidak mau kita harus ke politik. Tapi ketika di politik dan aku mendapatkan satu pengalaman yang luar biasa, ternyata bagaimana integritas itu juga kita sulit gitu ya. Ya jujur, aku juga istilahnya gue bakar kapal di Jakarta, gue datang ke sana. Kalau gue tidak ingin mendapatkan value yang lebih, itu monafik aku. Aku jujur aja sekarang. Tapi ya mbok ya gak gitu-gitu amat juga caranya gitu. Jadi aku harus bagaimana melawan sebuah-sebuah sistem yang aku pikir ini salah gitu. Jadi memang aku saat ini dalam tahap yang memang aku berjuang untuk bisa menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang baik. Kadang-kadang percintaan itu jadinya, apa ya, aduh not priority dulu deh. Ada ketidakpedean karena masalah yang tadilah gitu ya, masalah terbagaimana penilaian orang, oh penjabat, oh gimana gitu ya. Kayaknya satu posisi yang kayaknya wah gitu kan. Dan aku ya mencoba untuk realisis aja saat ini kalau kita bicara masalah pencintaan lah. Nah kan banyak tepat yang antri ke A.A. nih, cewek-cewek. Kalau dia tahu bagaimana keadaan gue, mundur. Oh ya? Tapi ini ngomongin soal mundur ya, ketika kita balik lagi sama Ayu Ting Ting. Ketika bertemu beberapa kali, beberapa momen. Apalagi Ayu Ting Ting. Sama Ayu Ting Ting. Nah itu dia, sempat. Kan belum ngomong sama dia sih soal keadaan aku memang. Tapi kalau ngomongin soal perasaan, kan kita manusia pasti punya perasaan, punya feeling gitu. Kita tahu bahwa mungkin dia memberikan penolakan secara halus, secara energi, secara gesture, atau justru memberikan lampu hijau. Kalau melihat dari Ayu Ting Ting seperti apa? Ya jujur ya, gue tuh pengen menjadi pundaknya buat dia. Oh so sweet. Beneran. Ingin juga, apa, menjadi inilah, tempat dia cerita gitu ya. Pada saat itu dia pernah curhat sama aku, sampai aku kedenger sih, sampai mau nangis gitu. Makanya gue GR jadinya waktu itu. Ini cewek kalau udah curhat, udah kayak mau nangis kayak gini, berarti ada apa ya? Gitu. Berarti dia udah percaya. Bersembut nih gitu kan, cuman diselingi dengan hal-hal itu. Jadi aku juga harus, wah sampai akhirnya yaudahlah itu ntar aja gitu kan. Dan aku yakin lah ada momennya, ada waktunya. Entah dengan siapa dan bagaimana caranya. Ya kan aku juga gak mau yang, apa, istilahnya kepedean juga siapa tau. Dan tidak mendapetin jodohnya yang lebih fokus ya, intens komunikasinya daripada aku kan. Dengan kondisi yang mungkin lebih baik daripada aku gitu. Tadi ada kalimat, aku gak mau keGR-an. Yang artinya kalau ada perasaan tidak mau keGR-an berarti memang menyimpan rasa. Rasa. Menaruh harapan untuk seorang Ayu Ting Ting? Iya atau tidak? Ya aku sejujur ya, iya sih. Terus kenapa Ah gak langsung tembak aja? Aduh kenapa jadi di TV ya? Iya kenapa gak mau utarakan ke seriusan? Someday. Someday. Karena nanti sempat diambil orang loh Ah. Someday atau one day? Kalau someday masih belum terbayang. Kalau one day itu yakin suatu saat nanti. Aku pilih yang one day. Oh wow. Yakin ya? Iya, iya. Karena aku punya satu pengalaman. Ya ini kan artinya on off on off ya. Maksudnya pas ketemu baru mulai ini lagi. Tapi begitu off aku menghadapi situasi di Bandung. Misalnya pernah aku dijodoh-jodohin di sana. Terus oh ya sudah lah gak apa-apa. Cuman kok jauh banget umurnya ya. Oke. Tapi aku sempat datang waktu itu. Ini pengalaman aku nih. Begitu sampai sana melihat wah kayaknya pejabat gimana, gimana, gimana. Sekali ketemu sama dianya sendiri. Besoknya sama orang tuanya. Yang ketiga, keempat ada omnya, ada ininya. Yang nanya ini proyek mulu. Padahal gue juga kebahagiaan juga kagak gitu ibaratnya. Atau apa namanya, istilahnya aku juga gak paham lah gitu ya soal itu. Inginnya yang dibahas masalah cinta gitu ya. Iya maksudnya ada pendekatannya ke aku tuh lebih kepada karena aku wakil bupati. Sementara aku sendiri sedang berjuang untuk bagaimana menjadi seorang pejabat publik yang... Yang apa, yang ingin ya menciptakan sebuah sistem yang baik gitu. Oke. Jadi ada agenda di belakang gitu. Ya jadi aku sedang fight untuk itu gitu. Tapi kita kalau ngomongin soal Ayu Ting Ting, begitu yakin sekali seorang Syahrul Gunawan sama sosok Ayu Ting Ting. Emang sosok Ayu Ting Ting di mata seorang Syahrul Gunawan? Ya gak tau ya, menyenangkan aja terus menjadi penghibur gitu. Aku jadi bisa ketawa gitu, lepas. Se-intense apa sih pernah-pernah coba untuk jalan bareng gitu gak sih? Kalau jalan bareng belum memang. Kalau telepon-teleponan sehari berapa kali ya? Ya waktu itu ya cukup intense aja kalau sekarang kan enggak. Sehari kira-kira berapa kali? Hah? Ini kayak keringetan gitu ya, keringetan dingin. Malem aja tau-tau udah 2 jam gitu. Oh gitu. Ya terus udah gitu, aku ke... Cuma masalahnya yang bocor ini si Ruben. Kenapa? Karena aku sempat cerita sama dia. Cerita, kok susah ya aku nelfon ke sini, gimana sih nomor teleponnya gini 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 gitu. Aku kan gak mau kelihatan jalan atau gimana-gimana lah gitu. Atau misalnya ke rumahnya ketemu Pak Ojak, Ayah Ojak gitu. Nanti disangkanya udah sampai sejauh mana padahal aku pengen kenalan aja gitu. Sampai keringetan loh ngomongin Ayu Tinggi. Iya loh. Keringetan loh kita disini. Padahal disini AC-nya dingin loh. Coba video call. Coba Ayu Tinggi kapan? Coba video call. Coba video call. Udah lama, udah lama. Kita mau tantang seorang Seharul Gudawan untuk video call Ayu Tinggi. Coba ya, kita pengen tau nih. Kalau mereka ngobrol, lewat video call itu seperti apa? Coba ayu jangan dong. Jangan. Kenapa? Enggak, karena memang udah lama juga kan gak ada ini. Ya kan siapa tau langsung dadakan. Pasti si Ayu senang. Nantilah itu kayaknya wilayah tersendiri aja. Coba mana handphonenya, coba di video call. Enggak, handphone aku juga lagi di charge soalnya. Bener, aku gak pegang handphone. Manggil Ayu Tingting apa? Manggil Ayu apa? Ayu aja. Atau Ay aja. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Kalau Ayu manggil Asharul apa? A. Ya aja. Coba dong A, ungkapin rasa hatinya untuk Ayu Tingting. Kan lagi nonton nih pasti pagi ini. Pasti adekku lagi nonton. Gak usah video call-an tapi coba ngomong langsung. Ini, ini. Tuh Ayu sebelah sana. Yuk. Yuk. Kepan ya kita bisa apa, ngobrol dan ada waktu untuk bener-bener yang tidak ada unsur-unsur yang lain atau orang menganggapnya bercanda gitu. Atau temen-temen kita, sahabat-sahabat kita nganggapnya bercanda atau cuma jadi gimik-gimik gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti ada waktu yang kita bisa ketemu. Karena aku juga ada kekhawatiran juga. Kamu nganggapnya ini cuma gimik atau bagaimana gitu. Itu sih ketakutan terbesar aku. Ya mudah-mudahan ada satu waktu yang dimana kamu menganggap ini memang clear dari aku sendiri dan kita bisa ketemu. No one else. Ya itu. Jadi perasaannya bukan gimik ya? Harapan aku itu. Ya? Apakah melihat sosok Ayu Tingting cocok bersanding dengan seorang Syahrul Gunawan sebagai istri wakil bupati? Ya bukan sebagai Syahrul Gunawan yang wakil bupati atau apa. Tapi aku yang sebagai personal aku yang sebagai Syahrul yang aku butuh pendamping. Dan dia anytime bisa ada sama aku dan kita bisa saling bertukar pikiran. Tapi kan buat aku yang dia memang masih sangat eksis dan sedang di atas gitu apa dia sanggup, apa dia mampu untuk aku batasi gitu kan. Pertanyaan singkat dijawab dengan cepat. Untuk seorang A.A Syahrul Gunawan. Mau lebih serius dengan Ayu Tingting? Mau atau tidak? Ini sangat personal lah. Tapi kalau ada kesempatan itu mau gak untuk benar-benar serius? Aku mau coba. Mau coba? Mau coba? Kalau cocok, kenapa tidak? Ya. Dengan Ayu Tingting. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di pagi-pagi. Ini bintang tamu kita semua cocok. Cowok-cowok kece ada dua orang. Tapi ternyata ada satu bintang tamu lainnya. Jadi cowok kece berikutnya katanya dibilang mirip sama Dilan. Wow, penasaran. Semirip apakah dengan Dilan? Dilan siapa? Dilan, film Dilan 1991 yang Iqbal Ramadan jadi pemain utamanya ya. Kita akan hadirkan di pagi-pagi ambiar buat fansnya Dilan. Coba kita bandingkan. Betul mirip apa enggak sih? Ini dia Muhammad Alif Ari. Selamat pagi, sayang. Selamat pagi, sayang. Sini, sayang. Di tengah, sayang. Sini, Dilan. Yang gue tau kan Dilan naik motor. Ini kenapa naik sepeda? Eh, tahun baru tuh baru nanti. Bukan sekarang. Buat Mas Ali sama Bang Sahrul, bentar ya. Ini kata yang dibilang mirip suaranya sama Dilan. Bapak ini standarnya gimana ya? Bisa, bisa, bisa. Bisa enggak? Mudurin lagi, sayang. Bisa, bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Nggak bisa. Lagi, lagi. Lagi kamu pencet itu. Ini sampai jam 10 kita begini kalau di sepeda ini. Gini dong. Muhammad Ali Arif, boleh kamu di tengah? Coba kita kasih lihat lu ke kamera semirip apa dengan Dilan. Wih. Ah. Aduh. Kamu bikin rambut dari jam berapa? Nggak, dari jam berapa apa? Eh, kok kalah banget. Ali, kamu tuh usia berapa sih? 18 tahun. Kamu masih muda, 18 tahun. Itu rambutnya asli? Asli. Asli ya. Oh, kayak Miki Rui. Dibilang mirip sama Dilan katanya ya. Tapi ini jadi viral di media sosial termasuk suaranya juga. Tapi kita semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang, makasih sayang. Dari gayaannya juga udah mirip banget sama Dilan ya. Eh, jadi namanya Dilan. Namanya Ali. Oh, namanya Ali. Oh, mirip sama Dilan. Iya. Dari tadi gue udah ngomong begitu. Tapi Alif ini viral karena menirukan suara Dilan. Oh, suaranya mirip banget. Kita mau kasih lihat ya. Suaranya emang semirip apa sih sama Dilan? Kita kasih lihat yang satu ini buat suara. Saling. Emang kalau kita denger. Tapi itu tadi lu, tadi lu ah lucu banget. Itu yang terakhir kamu ngomongnya apa itu? Keumasa. Hah? Keumasa. Coba ulang, coba ulang. Coba ulang. Oh, keumasa. Kita masak maksudnya. Nandu, nandu. Gambri, gambri. Maka. Itu apa sih dari apa? Dari yang ini. Oh, dari itu. Tapi, tapi gue jatuhnya, jatuhnya bukit tinggi ya. Oke, mandi. Oke, mandi. Aku suka dengernya gitu loh. Coba, kamu kan dibilang orang-orang itu suara kamu mirip sama Dilan ya. Coba kamu perhatiin dong. Coba suaranya Dilan kayak tadi itu seperti apa. Kamu lihat ke kamera ya. Siap ya. Kamera rolling and action. Jangan rindu. Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja ya. Jangan bilang kan yang dekatimu. Nah, itu akan hilang ya. Jangan bilang kan yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang ya. Ini bukan Dilan 1991. Dilan 1998. Boleh duduk lagi. Ini masih awalnya kamu. Tapi yang bilang kamu suaranya mirip Dilan itu kan banyak banget ya. Kamu sendiri merasa suara kamu memang mirip dengan Dilan gak sih? Ya, gak tahu. Itu tergantung mendapat orang. Ada yang bilang mirip, ada yang bilang enggak. Kalau orang tua bilangnya mirip apa enggak suara kamu? Orang tua. Tapi kamu tuh ngomong kayak gitu emang kecara ngomong kamu gitu. Gimana tuh awalnya kamu bisa ngomong gitu? Kamu pengen diri banget ya? Miruin suara Dilan. Jangan rindu. Berat. Gitu terus diulang-ulang. Dengerin terus. Akhirnya kamu nempel. Terus kamu coba. Ternyata mirip. Coba-coba. Akhirnya tuh kamu bergaya seperti Dilan dulu atau menirukan suaranya Dilan dulu? Suara Dilan dulu dari Youtube. Jangan rindu. Berat. Kamu akan kuat. Berat terus aja ke TV. Jadi kamu suara dulu baru kamu akhirnya bergaya seperti Dilan. Orang pertama kamu ingat gak yang bilang kamu suaranya mirip Dilan itu siapa? Gak ada ini. Gak ada itu. Cuma konsep doang. Konsep suara Dilan. Pasti sih ujus ini. Oh konsep. Tapi kan dengan suara kamu yang bisa berubah-ubah jadi Dilan. Jadi toko anime juga ada sempat dapet tawaran untuk dapetin. Ini gak sih mengisi suara gitu misalnya? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Tapi lucu banget buat kartun ya. Aku bisa suara dincang. Ayo. Ayo ntar ntar ntar. Ntar 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 ntar. Tapi tanggapan keluarga sendiri gimana sih setelah kamu viral? Alif. Tanggapannya ya biasa aja loh. Terusin aja. Kio masa, kio masa. Katanya awal gitu. Kio masa, kio masa, kio masa. Nandar, 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 tapi dari keviralan kamu di media sosial pasti banyak yang sudah kamu dapatkan gak sih, boleh cerita gak sih sama sobat Ambil ketika viral di media sosial apa yang udah kamu dapet tuh, yang udah dapetin ya paling udah beli motor gitu, udah beli motor guys, eh bagaimanapun juga ini namanya prestasi weh, lu jangan tau dong weh tadi, apa dari Endos, dari Endos, iya ngumpulin sama duit tabungan juga ya, selain beli motor, apalagi pengaruhnya buat kamu dan juga keluarga dengan keviralan kamu sekarang ini, pengaruhnya buat kamu dan keluarga apa setelah keviralan kamu sekarang ini, jadi gak minta duit lagi sama orang tua gitu, kan bulunya minta gitu, oke, kalau boleh tanya, sebulan biasanya penghasilan kamu dari media sosial bisa dapat berapa sih, ya tergantung, gak, kadang yang satu juta, kadang tiga, sejuta sebulan, iya, kadang-kadang, kadang-kadang, kalau paling besarnya berapa, paling besar banget berapa, paling besar ya, dua juta lima ratus, wih, berapa, dua juta lima ratus, alif pagi hari ini dia inversi akan berikan kamu tiga juta rupiah, sebentar, orang tua kamu kerja apa, rumah tangga, cuci, cuci gosok, kita kasih tiga juta, sejuta, sejuta, sejuta buat kamu, kasih buat mama, oke saya ulang, saya tambahin yang akan memberikan tiga juta buat kamu adalah dokter Tata kita tambahin dokter Tata belum masuk kita tambahin ya kita tambahin ya, gak tiga juta, kita tambahin lima juta satu juta dari gue, satu juta dari Karen, tiga juta dari Dewi Persik, lima juta jadi berapa, lima juta gak apa-apa, bentar lagi gue dapat program baru dari Pak Citi tapi tadi, iya betul, tapi tadi, di video tadi mengatakan kalau kamu bakalan ada di Citaim Fashion Week iya, nanti bisa kapan tuh, kira-kira nanti alif, satu lagi yang lalu jangan, gak boleh gitu bukan kapan, kan semangat sekali loh gue juga iya, sabtu kalau gue minggu sabtu minggu ini, oh ketemu sama saya nanti wow tapi alif, alif tuh usia 18 tahun iya sekarang kesibukannya apa selain aktif di media sosial iya, nonton paling ngurusin itu endorse, ngedit, ngedit oh ngedit tuh ngedit sendiri iya, ngedit sendiri kamu punya manager? gak punya berarti kamu yang yang manajer oh manajer iya, gak ada semuanya sendiri oh gak ada semuanya sendiri termasuk dipanggil pagi-pagi ambiar yang sendiri sendiri oh keren banget berarti sama kak Edu Persik sendiri ya sekarang manajernya iya si AA udah tau mah neng sendiri udahlah ya alif, tapi masalah pendidikan gimana? kalau pendidikan ya keluar keluar jadi kamu putus sekolah? putus terakhir sekolah itu kelas berapa? kelas 8 kelas 8 kelas 8 itu berarti SMP kelas 2 ya iya kenapa gak lanjut? pengen ke kelas 3 terus yaudah pindah aja karena rambutnya udah dipotongkan udah dipotong ke sekolahan cuman kata gurunya botakin aja sayangnya gak mau oh cuman perkara kamu gak mau dibotakin akhirnya kamu memutuskan untuk keluar dari sekolah iya pindah pindah aja cuman pas pindah itu aku malah fokusnya ngedit ngedit video itu ngelur malah gak malah gak lanjutin sekolah lagi gitu emang bapak kerja apa sayang? kulibangunan kulibangunan tau gak berapa penghasilan bapak? paling gua cap 100 ribu perbulan? sehari perhari kalau ada jobnya kalau ada kalau ada yang kalau ada yang kamu tau kalau dapet duit dikasih ke orang tua kan? iya kasih bagus lu mama? iya semua atau berapa? iya sebagian buat mama gitu ini kan aku juga lagi ngumpulin buat tabungan masa depan iya tabungan masa depan kamu masih enak untuk biaya sekolah? iya kamu ada minat buat sekolah gak sih? ada tapi karena biaya? enggak nanti saya ada ini saya ituin sendiri itu sendiri apa maksudnya? paket bayar sendiri paket oh kejar paket paket C paket C udah kejar paketnya sudah selesai atau baru niatan? baru ini baru niatan jadi kamu biaya sendiri sayang? ini ada ijasa sekolah dasar kamu ya? iya iya artinya cuma sampai dengan sekolah dasar belum sampai ke SMP SMP terakhir SMP kelas 2 SMP kelas 2 kelas 2 kamu kenapa gak yang mau seperti temen-temen kamu yang lain yang setiap hari kenapa sampai harus ngejar nanti paket C kan sayang kan ada waktu juga kenapa? karena keasikan ngedit itu? iya keasikan ngarin duitnya orang itu ngambil paket C karena memang dia ada kesibukan dia sudah tua karena waktu mudanya tidak bersekolah kamu kan masih ada ke waktu gitu kenapa gak sekolah? untuk ngejar paket C aja nanti begitu? dia pilih wakil bupati loh dia pilih wakil bupati langsung enggak maksudnya aku juga mau bantuin deh kalau untuk masalah sekolah oh alhamdulillah aku bantuin kalau memang kendalanya itu cuman kan kamu malah untuk hal-hal yang lain ya positif juga cuman maksudnya aku saranin kamu bisa melakukan ya apa istilahnya seperti anak-anak muda sekarang kamu bikin konten kamu ngedit juga masih bisa ya kan gak masalah kalau kamu terus sekolah ya coba kamu pikirin ya iya saya janji mau bantu kamu kalau masalah biaya betul tapi juga dari sini kita bisa melihat bahwa anak-anak muda sekarang ini tuh sangat kreatif sebenarnya betul dan memakai sosial media yang penting dengan baik dan benar sehingga memberikan inspirasi yang positif juga buat anak-anak muda tapi tidak boleh dilupakan bahwa belajar juga merupakan salah satu tugas dari seorang anak betul sekali pendidikan nomor satu nah itu tau pendidikan nomor satu pendidikan nomor satu kalau kita ngambil positifnya mungkin alasannya adalah karena memang masalah biaya gitu ya sayang iya oke masalah biaya iya aku bantu dibantu alhamdulillah terimakasih banyak asyalu guna orang itu asal kamu harus mau yang penting kamu mau dibantu sama asyalu ini ya sekarang ini ada-ada pemikiran yang salah keren ketika muncul ketika viewer sebanyak ketika dia menjadi apa sih istilahnya viral ya kalau kita kan dulu tuh gak begitu gitu loh tapi muncul karena memang misalnya iya apalagi aku dulu misalnya kontes untuk Asia Bagus se-Indonesia antri menguler sampai keluar TVRI gitu dan kita udah jadi kan kita jadi oh lebih menghargai gitu karena untuk muncul tuh susah sekarang kan sangat muda dan aku ya mohonlah ya ya para orang tuanya juga ya yang juga harus bisa mengarahkan anak-anak dan anak-anakku sekalian adek-adekku tercinta semua masa depan itu adalah bagaimana kalian sekarang ya ini tidak long lasting muncul sesaat nanti bisa hilang lagi tapi sekolah kamu masa depan kamu yang kamu pertaruhkan itu tolong jangan sampai tolong dipikirkan lagi buat kamu Alif apa yang kamu mau sampaikan untuk orang tua dan juga adik-adik kamu? buat orang tua makasih gitu aja sayang udah makasih itu tulus sekali ya iya udah apa sayang? udah ngelahirin Alif udah ngelahirin Alif iya baik terima kasih banyak semoga Alif jadi anak yang berguna bagi orang tua amin 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 doa terbaik buat Alif ya terima kasih banyak terima kasih buat dokter Tata terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih beri harapan asli asli harapan doang besok kita sampai jumpa lagi di pagi pagi Amir ya 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 ya